Ini juga tidak apa-apa ya, didengar bagi orang yang belum menikah tentunya adalah bagi laki-laki dan juga perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah cukup dewasa untuk mengimbangi ilmu-ilmu yang didengar di dalam fikih nikah ini. Oleh karena itu, maka bagi siapapun yang mendengar, coba berfikir dan bersikap bijaksana. Yang kita dengarkan adalah kajian suatu ilmu di dalam kita hidup, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari hukum yang berkaitan dengan ilmu fikir. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa ilmunya, maka itu semuanya akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Oke, maka janganlah kita menjadi orang yang bodoh, tapi jadilah kita orang yang banyak mengetahui akan ilmu agamanya Allah. Nah, maka kali ini apa nih teh yang ingin dibahas lagi di dalam fikih nikah? Teh, kan kalau seorang suami itu pastilah teh ingin selalu membahagiakan istrinya. Bahkan di dalam ketika melakukan ibadah itu sang suami itu pengen sampai gitu ya memuaskan istrinya. Saking apa, saking ingin teh aku tuh membahagiakan akan istri aku. Kalau aku bisa membahagiakan istri aku tuh merasa hati aku tuh merasa ada kepuasan di dalam jiwa. Aku merasa menjadi seorang laki-laki yang benar-benar bisa membahagiakan istri aku. Masya Allah teh, jika aku bisa membahagiakan istri aku ada kepuasan yang lebih di dalam jiwa aku. Baik tidak? Baik dong. Baik, ya baik sekali dong. Ya, sehingga teh ketika aku mau melakukan ibadah kok rasaan dalam hati kok kok akan sedikit minder ya. Minder kenapa wahai suami? Aku tuh minder karena ketika aku melihat ya teh barang aku sendiri kok aku merasa barang aku ini agak cukup kurang besar. Jadi aku takut istri aku itu tidak merasa puas akan barang yang aku miliki. Sehingga ada inisiatif yang mungkin bertujuannya baik bagi ini laki-laki. Boleh gak sih teh aku melakukan dengan apapun itu deh apapun itu aku ingin memperbesar barang milik aku. Itu hukumnya di dalam fikir itu sebetulnya dibolehkan atau tidak. Di luar sana sekarang wahai yang warang mendengarkan ada gak yang menginginkan hal itu? Ingin lebih memperbesar atau ingin lebih memperpanjang? Maaf-maaf ya. Area milik sang suaminya. Maka ini ada ya di dalam kitab Quranul Ayun. Kalau di dalam kitab teteh ini ada di dalam halaman 72. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seorang suami memakai obat yang mubahah. Mubahah itu yang diperbolehkan. Ma'ar riwayatil qawani na'atibiyati yang tidak boleh itu yang mana obatnya itu bisa membahayakan bagi laki-laki tersebut. Ma'akastin salihin serta harus mempunyai maksud yang baik ya. Ketika kalau mau melakukan hal ini. Ka'ifatin misalkan seperti menjaga akan harga diri sang suami di depan istrinya. Wa'nasrin ataupun misalkan bermaksud bertujuan karena ingin mendapatkan keturunan misalkan. Li'annahu wasilatun li'wahbubin. Karena hal itu dilakukan agar ingin mendapatkan wasilah akan lebih memperdalam rasa kasih sayang atau rasa cinta diantara suami dan juga istri tersebut. Faya kunu mahbuban. Maka jadilah ya menambah rasa cinta ataupun bisa rasa apa ya bisa juga rasa gairah. Atau bisa juga lebih menambah rasa kasih sayang yang didapatkan akhirnya oleh pasangan suami dan juga istri tersebut. Ileh saja deh ya sebetulnya masih ada juga ini pembahasan selanjutnya. Dan juga akan teteh dilengkapi ya di dalam kitab Milhajul Qawim pada Jus 1 pada Sohifah ke-250. Annal idraro bin nafsi haramun. Bahwa sesuatu yang memadaratkan bagi tubuh kita maka itu haramun. Hukumnya adalah diharamkan. Begitu jadi jawabannya. Faham gak para suami? Enggak teh, enggak paham. Oke, kalau gak paham jadi dari dua pembahasan dua kitab ini teteh tarik simpul. Teteh tarik simpul boleh. Jawabannya apa? Oke, jawabannya itu adalah diperbolehkan. Sekali lagi jawabannya itu adalah diperbolehkan. Tetapi diperbolehkan itu jika mencakup empat syarat. Sekali lagi jika mencakup empat syarat. Apa saja keempat syarat tersebut? Teteh syarat yang pertama, boleh sang suami bermaksud ingin membesarkan ataupun memanjangkan gitu ya. Miliknya jika dimiliki, apa itu orhan khusus milik sang suaminya itu jika ukurannya itu memang lebih kecil daripada kenormalannya. Tetapi dengan bahasa kenormalan ini jangan seorang suami itu menganggap rata semua laki-laki. Karena kan kalau kita orang Indonesia orang Asia ya, kalau orang Asia itu badannya apa identiknya? Kecil-kecil apa orang besar-besar? Nah kalau orang Asia itu kan badannya itu cenderungnya kecil-kecil. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang-orang yang Eropa. Maka kemungkinan area Mr. Pi sang suaminya pun itu kemungkinan itu lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki orang Eropa gitu ya. Kalau orang Eropa itu kan kebanyakannya tinggi-tinggi ya. Apalagi kalau orang Rusia itu fisiknya kan tinggi-tinggi. Badannya besar-besar. Ya kemungkinan besar ya Allah menyesuaikan juga area Mr. Pi-nya ya lebih besar daripada orang Asia. Jadi tahu kita orang Asia tubuhnya kecil-kecil kok kita bersugesti di dalam fikiran kita pengen sama seperti orang Eropa. Ya enggak gitu juga kali ya. Jadi jika area milik sang suaminya itu lebih kecil itu adalah yang dibandingkan dengan laki-laki lain yang masih sewarga dengan orang Asia gitu ya. Insya Allah faham ya.